Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabar? Di video kali ini, kita akan melaksanakan pembelajaran PAI jarak jauh Disimak baik-baik ya Anak-anakku sekalian Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku Dan beri aku pemahaman Amin Nah, anak-anakku sekalian Hari ini kita masuk ke pelajaran tiga Yaitu Allah Maha Pencipta Setelah mempelajari materi ini nanti Guru harap kalian bisa memahami makna dari Asma'ul Husna Al-Kholik Nah, anak-anak Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan alam ini Kalau kita melihat semua yang ada di langit dan di bumi Kita semakin yakin bahwa Allah Maha Pencipta Alam semista ini diciptakan oleh Allah Alam semista yang ada di sekitar kita sangatlah indah Ada manusia, hewan, tumbuhan, batu, air, gunung, bulan, bintang, dan lain sebagainya Anak-anak Karena Allah Maha Pencipta Maka Allah berbeda dengan ciptaannya Makhluk Allah ada yang hidup dan ada yang mati Contoh makhluk yang hidup adalah manusia, hewan, tumbuhan Sedangkan untuk contoh makhluk yang tidak hidup Ada batu, air, gunung, dan lain-lain Allah menciptakan itu semua untuk kesejahteraan manusia Karenanya manusia wajib untuk bersyukur Dengan cara melestarikan alam ini dan tidak merusaknya Dengan adanya alam ini Menunjukkan bahwa Allah Maha Pencipta Nah anak-anak Allah Maha Pencipta Dalam Asma'ul Husna disebut dengan Al-Khalif Semua ciptaan Allah disebut dengan Makhluk Allah menciptakan alam semesta ini Beserta isinya Allah menciptakan alam ini dengan sangat teratur Allah berfirman pada saat menciptakannya Dengan mengucap Kun Yang artinya Jadilah Lalu Faya Kun Yang artinya Terjadilah Allah menciptakan mahluk goib dan mahluk yang tampak oleh mata Makhluk goib artinya mahluk yang tidak tampak oleh mata Contohnya setan, malaikat, dan jin Sedangkan mahluk yang tampak contohnya manusia, hewan, tumbuhan, air, gunung, dan matahari Allah menurunkan hujan dari langit Dengan air hujan Bumi menjadi syukur Sehingga Tumbuhlah berbagai tanaman Yang menjadi rezeki bagi manusia Karenanya Kita harus bersyukur kepada Allah Nah anak-anak Itulah materi kita hari ini Sebelum buguru akhiri Buguru ada lagu untuk kalian Dengan nada lagu Menanam jagung Yang berjudul Allah Maha Pencipta Yang di rumah Boleh ikut bernyanyi ya Yuk kita nyanyi bersama Satu, dua, tiga Allah Tuhan kita semua Yang menciptakan alam semesta Allah Al-Khali Allah Al-Khali Allah Ta'ala Maha Pencipta Allah Allah Maha Pencipta Langit dan bumi serta isinya Baiklah anak-anak sekalian Pelajaran kita Cukup sampai disini ya Semoga bermanfaat Buguru akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh